Timbal atau timbel, disebut juga pelumbum atau timah hitam, adalah unsur kimia dengan lambang PB. Unsur ini merupakan logam berat dengan masa jenis yang lebih tinggi daripada banyak bahan yang ditemui sehari-hari. Timbal memiliki sifat lunak, mudah ditempa, dan bertitik leleh rendah. Saat baru dipotong, timbal berwarna perak mengilat kebiruan, tetapi jika terpapar udara permukaannya akan berubah menjadi warna abu-abu buram. Timbal dapat ditambang dari biji mineral tertentu. Hal ini dilakukan sejak zaman prasejarah di Asia Kecil. Galena, biji timbal yang paling utama, sering mengandung perak, sehingga banyak ditambang dan digunakan di Romawi kuno. Namun, produksinya menurun sejak keruntuhan Romawi, dan baru pada revolusi industri produksi timbal kembali mencapai tingkat seperti zaman Romawi. Pada tahun 2014, produksi timbal dunia melebihi 10 juta ton per tahun, dan lebih dari setengahnya dihasilkan melalui daur ulang. Sifat-sifat timbal yang berguna diantaranya adalah kepadatan tinggi, titik leleh rendah, kemudahan ditempa, dan tahan korosi. Selain itu, logam ini relatif murah dan banyak ditemukan sumbernya, sehingga sering digunakan manusia, termasuk untuk bangunan, pipa air, baterai, peluru, pemberat, solder, cet, zat aditif bahan bakar, dan tameng radiasi. Namun, sejak abad ke-19, sifat racun timbal mulai ditemukan dan penggunaannya mulai dikurangi. Timbal dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan, minuman, serta udara atau debu yang tercemar. Unsur ini merusak sistem saraf dan mengganggu fungsi enzim dalam tubuh. Timbal sangat berbahaya terutama untuk anak-anak karena dapat mengganggu pertumbuhan otak. Keracunan timbal dialami begitu banyak anak saat ini dan dalam kadar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian temuan yang dinyatakan dalam sebuah laporan baru yang diluncurkan tahun 2020 oleh UNICEF dan PURE. Laporan tersebut adalah laporan pertama di dunia yang meneliti keracunan timbal pada anak. Ditemukan bahwa sekitar 1 dari 3 anak, atau hingga 800 juta anak di dunia, memiliki kadar timbal dalam darah sebesar atau lebih dari 5 mikrogram per desiliter. Kadar ini akan menyebabkan seseorang membutuhkan perawatan. Demikian menurut Standar Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, atau CDC, Amerika Serikat. Selain itu, hampir separuh anak yang terdampak berasal dari Asia Selatan. Keracunan timbal pada awalnya tidak menimbulkan banyak gejala, sehingga hal ini justru menjadi bahaya laten terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan konsekuensi yang bisa jadi fatal, ujar Henrietta Ford, Direktur Eksekutif UNICEF. Informasi tentang seberapa luas polusi timbal, dan pemahaman tentang dampaknya yang merusak terhadap kehidupan seseorang dan masyarakat, diharapkan memicu tindakan segera untuk melindungi anak dan menghentikan fenomena ini, lanjut Henrietta Ford. Laporan menerangkan bahwa timbal bersifat neurotoksin yang menyebabkan kerusakan pada otak anak, dan kerusakan ini tidak dapat diperbaiki. Neurotoksin khususnya berbahaya bagi bayi dan anak usia balita, karena kerusakan otak pada masa ini berarti terjadi sebelum otak dapat berkembang secara penuh. Akibatnya, anak akan mengalami gangguan neurologis, kognitif, dan fisik sepanjang hidupnya. Paparan timbal pada anak juga telah dikaitkan dengan masalah kesehatan jiwa dan gangguan perilaku, serta peningkatan tindak kejahatan dan kekerasan. Laporan di atas menyebutkan bahwa anak-anak pada usia lebih tua menghadapi konsekuensi berat, antara lain peningkatan risiko mengalami kerusakan ginjal dan penyakit kardiofaskuler saat dewasa kelak. Pada negara berpendapatan rendah dan menengah, paparan timbal pada anak diperkirakan menimbulkan kerugian senilai hampir 1 triliun dolar Amerika, akibat hilangnya potensi ekonomi anak-anak terdampak racun timbal sepanjang usia mereka. Menurut laporan UNICEF 2020 tersebut, proses daur ulang baterai kendaraan, atau Aki, yang mengandung asam dan timbal secara informal atau tidak memenuhi standar adalah penyebab utama keracunan timbal pada anak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Di negara-negara ini pula jumlah kendaraan bermotor naik 3 kali lipat sejak tahun 2000. Peningkatan kepemilikan kendaraan, dan kurangnya peraturan dan sarana daur ulang aki, mengakibatkan volume baterai kendaraan yang didaur ulang tanpa prosedur aman oleh pelaku ekonomi informal naik 50%. Pekerja di usaha daur ulang aki, yang lingkungan kerjanya seringkali berbahaya dan ilegal, membongkar wadah aki, menumpahkan debu asam dan timbal ke tanah, kemudian melebur sisa timbal menggunakan tungku pembakaran model sederhana yang terbuka. Pembakaran mengeluarkan asap beracun yang mencemari lingkungan sekitar. Seringkali, pekerja dan masyarakat yang terpapar tidak tahu bahwa timbal adalah neurotoksin yang keras. Sumber-sumber lain paparan timbal semasa kanak-kanak meliputi air yang berasal dari pipa-pipa berlapis timbal, timbal dari industri seperti pertambangan dan daur ulang baterai, cet dan pigment yang mengandung timbal, bensin timbal yang secara historis merupakan sumber pencemaran utama meskipun ketersediaannya sudah amat berkurang dalam beberapa dekade terakhir. Timbal solder dalam kaleng makanan, dan timbal di dalam bumbu-bumbu, produk kosmetik, obat-obatan tradisional, mainan, dan produk konsumer lain. Orang tua yang dalam pekerjaannya terpapar timbal seringkali pulang dengan debu yang sudah tercemar menempel pada pakaian, rambut, tangan, dan sepatu, sehingga tanpa sengaja membuat anak-anaknya terpapar unsur beracun itu. Kini, timbal sudah dapat didaur ulang dengan aman tanpa membahayakan pekerja, anak mereka, dan lingkungan sekitar. Area-area yang tercemar timbal pun bisa dipulihkan, terang Richard Fuller, Presiden Puri Erd. Masyarakat bisa diedukasi tentang bahaya timbal dan dilatih melindungi diri sendiri dan anak-anaknya. Manfaat yang akan kita dapatkan dari hal ini luar biasa, kesehatan lebih baik, produktivitas meningkat, IQ lebih tinggi, tingkat kekerasan menurun, dan masa depan jutaan anak di dunia lebih cerah. Di negara-negara berpendapatan tinggi, kadar timbal dalam darah telah turun drastis sejak bensin bertimbal dan produk cet yang mengandung timbal tidak lagi diproduksi. Namun, kadar yang sama pada anak di negara berpendapatan rendah dan menengah masih tinggi, serta, dalam banyak kasus, menyentuh tingkat yang berbahaya walaupun produk bensin bertimbal sudah dihapuskan secara global sejak 10 tahun yang lalu. Laporan menampilkan studi kasus dari 5 negara. Di kelimanya, pencemaran timbal dan limba logam berat beracun lainnya telah berdampak pada anak. Lokasi studi kasus adalah Katgora, Bangladesh, Tbilisi, Georgia, Akbogblosi, Ghana, Pesarean, Indonesia, dan negara bagian Morelos, Meksiko. Menurut laporan, pemerintah di negara-negara terdampak bisa mengatasi pencemaran dan paparan timbal pada anak melalui pendekatan yang terkoordinasi dan bersifat serempak di bidang-bidang berikut. 1. Sistem pemantauan dan pelaporan, termasuk membangun kapasitas untuk menguji kadar timbal dalam darah. 2. Langkah pencegahan dan pengendalian, termasuk mencegah anak terpapar di lokasi-lokasi berisiko tinggi serta produk yang mengandung timbal, seperti keramik, cat, mainan, dan bumbu-bumbu. 3. Pengelolaan, perawatan, dan pemulihan, termasuk menguatkan sistem kesehatan agar mampu mendeteksi, memantau, dan mengobati paparan timbal pada anak, serta memberikan anak intervensi pendidikan dan terapi perilaku dan kognitif agar anak dapat mengelola efek negatif paparan timbal dengan lebih baik. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengubahan perilaku, termasuk membuat kampanye publik secara berkelanjutan tentang bahaya dan sumber paparan timbal yang menargetkan orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. 5. Hukum dan kebijakan, termasuk dengan menyusun, melaksanakan, dan menegakkan standar lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dalam produksi dan daur ulang baterai asam timbal dan limba elektronik, serta menegakkan aturan baku mutu lingkungan dan udara untuk kegiatan-kegiatan peleburan. 6. Aksi di tingkat global dan regional, termasuk membuat unit pengukuran standar untuk memverifikasi hasil intervensi pencemaran terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi setempat, membuat basis data internasional, yang anonim, berisi hasil kajian terhadap kadar timbal dalam darah, dan menyusun standar dan norma internasional untuk daur ulang dan pemindahan limbah baterai asam timbal. Terima kasih telah menonton!